Intro Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas seputar anime tentunya Tapi sebelum video dimulai alang kebaiknya untuk klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan info menarik seputar anime tentunya Jika kalian suka dengan anime bergenre overpower Ini adalah 9 rekomendasi anime overpower yang masih ongoing atau berjalan di tahun 2020 Yang pertama, Black Clover Anime ini menceritakan Asta dan Yuno yang merupakan nyatim piatu Yang dibesarkan bersama sejak lahir setelah ditinggalkan di Pantai Asuhan Di gereja di desa pinggiran kerjaan Clover pada saat yang sama Di dunia tempat setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan mana dalam bentuk kekuatan sihir Namun, Asta adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki kemampuan sihir Dan karenanya dia mengimbangi kekuatannya ini melalui pelatihan fisik Namun sebaliknya, Yuno dilahirkan sebagai anak ajaib dengan kekuatan sihir yang luar biasa Dan berbakat untuk mengendalikan sihir angin Mereka berdua bersumpah untuk menjadi rival bersaing memperbutkan gelar kehisar sihir selanjutnya Akan tetapi, semakin meranjak dewasa, terdapat perbedaan mencolok di antara mereka berdua Yuno menjadi seorang yang jenius dalam sihir dan kekuatan dan kendali sihir yang hebat Sementara itu, Asta tidak bisa menggulakan sihir sama sekali Akan tetapi, saat Yuno terancam, Asta akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya Untuk langkah awal, keduanya pun keluar dari tempat mereka dibesarkan Sebagai langkah pertama, untuk membunuhi ambisi mereka menjadi kaisar sihir Yang kedua, King's Raid Anime ini berlatar di dunia berdang dan sihir Dan menceritakan sudah satu abad setelah Raja Kairu dan Norvelia mengalahkan Raja Iblis Agumundo Anime ini berfokus pada kasatria magang yang bernama Kassel Yang masih menikmati hidupnya tanpa khawatir adanya Iblis Namun, nasibnya mulai bergerak ketika dia mendengar bahwa Iblis mulai muncul lagi di negaranya Dipandu oleh orang yang bijak yang hebat, Kassel menemukan teman-teman yang dapat diandalkan Dan memulih misinya untuk mencari pedang suci Untuk mengusir kegelapan yang mengancam tanahnya yang dulu damai Yang ketiga, Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang Yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami Manga ini diadaptasi menjadi seri anime yang ditayangkan sejak bulan Oktober 2020 Anime ini menceritakan fragment dari Iblis legendaris dan ditakuti Yaitu romen Sakuna yang hilang dan berserakan Jika ada Iblis yang memakan bagian tubuh Sukuna Kuatan mereka beroleh sangat dahsyat Sehingga dapat mengacurkan dunia Untungnya ada sekolah misterius bernama Jujutsu Sorcher Yang ada untuk melindungi manusia dari kebaraan monster itu Anime ini berfokus pada Yuji Itadori Siswa menengah yang menghabiskan hari-hari mengunjungi kakeknya yang terbaru di tempat tidur Meskipun dia terlihat seperti remaja pada umumnya Kekuatan fisiknya luar biasa Setiap klub olahraga ingin dia bergabung Tetapi Itadori lebih suka bergaul dengan orang-orang buangan Suatu hari, klub berhasil mendapatkan benda terkutuk yang tersegel Tetapi sedikit yang mereka tahu tentang teror yang akan mereka keluarkan ketika mereka membuka segel itu Yang keempat Dragon Quest Dragon Quest adalah manga Jepang berdasarkan seri video game Dengan nama yang sama Anime ini ditulis oleh Riku Sanjo dan diilustrasikan oleh Koji Inada Dan diserialkan di Seusa Weekly Shonen Jump Pada Oktober 1989 sampai Desember 1996 Manga ini didaptasi menjadi serial anime Dan diserialkan di TBS dari Juli 1991 hingga Juli 1992 Yang kelima 100 Man no Inochi Anime ini adalah serial manga Jepang yang ditulis oleh Naoki Yamakawa Dan diilustrasikan oleh Akinari Nao Anime ini berfokus kepada Yotsuya Yosuke bersama dengan teman sekelasnya Telah dipindahkan ke dunia aneh Dan tidak dikenal dan dihune oleh makhluk-makhluk mitologi Begitu mereka tiba Mereka bertemu seseorang yang menyebut dirinya Game Master Yang kemudian memberi mereka misi pencarian waktu terbatas Untuk membantu mereka dalam pencarian ini Shindo dan Hakosaki Dengan perang penyihir dan prajurit Sementara Yotsuya secara acak-acak dan sialnya Dia diberikan perang sebagai petani Beginilah kehidupan puat olah yang sibuk Dimulai untuk tiga siswa yang sekalian tidak punya pilihan lain Selain menyelesaikan pencarian acak Untuk beberapa fase di dunia fantasi Dan jika mereka ingin tetap hidup Dan melindungi dunia nyata dari setan dan monster yang mereka temui Yang keenam Mahouka Koukou Norettosei Pada awal abad ke-21 Sihir yang telah dianggap sebagai cerita rakyat dan tongeng Telah menjadi teknologi Yang tersistematisasi dan diajarkan sebagai terampilan teknis Di sekolah menengah pertama Institus untuk penyihir Siswa dipisahkan menjadi dua kelompok Berdasarkan nilai ujian masuk mereka Yang disebut Blooms Mereka yang memiliki nilai tinggi Ditugaskan ke kursus pertama Sementara Wits Adalah siswa cadangan yang ditugaskan ke kursus kedua Anime ini berfokus pada Tatsuya dan Miyuki Shiba Yang terdaftar di sekolah menengah pertama Setelah mengikuti ujian Miyuki yang luar biasa ditempatkan di kursus pertama Sementara Tatsuya diturunkan ke kursus kedua Meski penilaian ujian praktik dan statusnya sebagai Wits Menunjukkan dia sebagai sihir yang tidak kompeten Namun dia memiliki pengetahuan teknis yang luar biasa Serta kemampuan tempur fisik dan teknis sihir yang unik Yang ketujuh Kimitoboku no Saigo no Senju Anime ini adalah serial novel ringan Jepang Yang ditulis oleh Kei Sasane Dan dilustrasikan oleh Aone Konabe Dan diterbitkan oleh Fuji Sabo Anime ini menceritakan Selang beberapa abad-abad Dunia telah terpecah antara kekaisaran mekanikal utopia Atau negara yang maju di bidang ilmiah atau mesin Dan kedolatan nebulis atau paradise for which Atau negara yang maju di bidang sihir Tanpa akhirnya jelas tampaknya perang akan terus berlanjut Selama berabad-abad lagi Namun takdir pertemuan antara Iska penerus Black Steel Dan Alice S. Clemente Witch Mengubah sejarah Penerus Black Steel adalah seorang pecinta damai Tapi suka berperang Dan hanya tahu cara bertarung Namun dia ingin mengakhiri perang dengan pedang kembarnya Putih dan hitam Yang telah diwarisi dari tuannya Sedangkan penyihir bencana S. ingin mengacurkan kekaisaran Dan menyatukan dunia di bawah kedaluatan nebulis Yang kedelapan Kamitachi no Hero Wareta Anime ini adalah seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Roy Dan dilustrasikan oleh Rindra Anime Isekai yang satu ini Menceritakan Reumata Kabayashi Yang meninggal dalam tuduhnya pada usia 39 tahun Setelah menjalani hidup dalam kemalangan Saat dia membuka mata di tempat yang tak dikenal Ada tiga dewa yang memberinya kesempatan Untuk berikan nasi dunia sihir Dimana dia hanya memiliki satu misi Yaitu menjadi dirinya sendiri Dan menikmati hidup sesuka hati Mereka memberi Reuma kewakatan fisik yang luar biasa Serta kemampuan untuk menguasai semua elemen sihir Tiga dewa tersebut berjanji untuk selalu mengawasinya Dan disini kehidupan baru Reuma Seorang anak kecil secara resmi dimulai Ketika dipindahkan ke dalam hutan Tiga tahun berlalu setelah menghabiskan Sebuah yang besar waktunya untuk meneliti slime Reuma telah berhasil mengembangkan jenis slime yang unik Melatih mereka dan mengembangkan kemampuan sihirnya Tapi dunianya yang hanya berisi dirinya dengan slime Itu mulai meluas ketika dia bertemu dengan sekelompok manusia Yang membutuhkan pertolongan Dan yang terakhir Noblis Noblis adalah sebu webtoon yang ditulis oleh Jeho Son Dan digambar oleh Koen Sung Lee Dimulai pada tanggal 30 Desember 2007 Webtoon ini dirilis oleh Naver Dan webtoon ini teradaptasi menjadi dua ova pada tahun 2015 dan 2016 Dan animenya mulai tayang pada tanggal 7 Oktober 2020 Anime ini menceritakan Reisel yang terbangun dari tidurnya selama 820 tahun Dia adalah orang yang memanggelar khusus Yang itu Noblis Yang merupakan bangsawan berdauh murni Dan pelindung semua bangsawan lainnya Dalam upaya melindungi Reisel Pelayan Frankenstein Mendaftarkannya The Iran High School Di mana Reisel mempelajari rutinitas sederhana Dan dunia manusia melalui teman sekelasnya Namun Union Organisasi rahasia yang kuat Dengan ikatan seluruh dunia Dan tujuan untuk menguasai dunia Mengirim manusia yang dimodifikasi untuk secara bertahap Melanggar batas kehidupan Reisel secara progresif Serta mengirim manusia yang telah dimodifikasi secara bertahap Serta melenggam batas untuk sebagai manusia biasa Dan manusia modifikasi ini Bertahap melanggar batas kehidupan Reisel secara progresif Yang menyebabkan dia menggunakan keungkatannya yang besar Untuk melindungi orang-orang di sekitarnya Setelah 820 tahun Intrig Rahasia di balik turunnya akhirnya terungkap Dan pelindungan mutlak Reisel saat Nobles pun dimulai Nah itu dia Sembilan rekomendasi anime Overpower Yang episodenya masih berjalan di bulan November 2020 guys Supaya kalian gak ketinggalan info anime selanjutnya Alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dulu guys Supaya kami lebih semangat membuat konten menarik lainnya tentunya Oke guys Thank you for watching Bye 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 Terima kasih.